Saya ingin lagi pertanyaan selanjutnya, dari Tasnim Hurul. Assalamualaikum Ustadz atau Habib, saya mau tanya, ada seseorang yang memasang intan di dalam tangannya. Katanya tolak bala, gak mempan benda tajam, gak mempan teluh atau ilmu hitam yang menyerangnya. Bagaimana itu hukumnya? Saya sudah mengingatkan bahwa itu gak boleh, tapi jawaban dia bagaimana niatnya. Terus membandingkan Nabi Musa AS yang menggunakan tongkat sebagai perantara terbelahnya laut merah. Jazakallah Ustadz atau Habib, Masya Allah. Ini gimana nih Habib Usman nih? Ada yang naruh intan di dalam tangannya. Ada yang naruh intan, ada yang naruh belian. Ditaruh di bibirnya, biar kata-katanya bagus. Waduh, nah itu gimana terus? Ditaruh di matanya biar ini, sumana Allah, ini adalah perbuatan yang dimana perbuatan yang tidak benar. Dan dia mempunyai kepercayaan, dan dia berharap berlian ataupun intannya itu menjadi punya kekuatan. Nah inilah yang berbahaya bagi dia. Karena apa? Ketika dia mengatakan bahwasannya ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah, maka manusia tersebut menjadi manusia yang menyekutukan Allah. Ingat, dosa yang paling besar, asyarakubillah, menyekutukan Allah. Ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tadi dia bilang nih, kalimatnya mudah dia bilang. Kan Nabi Musa aja punya tongkat, Nabi Musa punya tongkat, yang tongkatnya dimana buat jalan. Dan diperintahkan oleh Allah SWT untuk disuruh ketuk, jadi ketuk sama Nabi Musa. Bukan berarti itu punya kekuatan, kekuatannya dari Allah SWT. Nah oleh karena itu, mereka yang beriman, mereka yang pintar adalah mengikuti aturannya Allah SWT. Bukan mempunyai aturan sendiri. Wah terserah saya, tergantung daripada niat saya. Tadi Ustaz Syam mengatakan bahwasannya, punya niat boleh, tapi semua disertai dengan niat kepada Allah. Anda baca Quran aja, tidak niat kepada Allah dan niat untuk yang lain aja, gak benar. Dan berbahaya bagi diri anda. Ketika kita meniat kepada Allah SWT, itulah yang memberkahi diri kita dan berada kita di dalam kehidupan Allah. Oleh karena itu, manusia yang beriman, manusia yang bertakwa kepada Allah sekali lagi. Taubatlah dan minta ampunan kepada Allah, kalau misalkan gak ngerti dan gak paham. Kalau misalkan gak ngerti dan gak paham, tanya kepada orang yang soleh, orang yang alim, orang yang dekat dengan Allah SWT. Apakah ini diperbolehkan dalam agama? Apakah kita datang ke tempat dukun, kita naruh itu berlian, naruh intan, datangnya. Jadi Ustaz Maulana bilang apa? Empat puluh hari amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Dan dia percayain, dia gak ada keberkahan di dalamnya. Dan dia dikatakan bahwasannya percaya kepada dukun, tidak dikatakan dari dirinya adalah manusia yang bertakwa. Kenapa? Dia mempercayai gak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Dan manusia tersebut tercebur di dalam kesyirikan dan tercebur di dalam dosa besar. Sumbh na'udzubillah. Nah sekarang Alhamdulillah insyaAllah muhasabah yang disampaikan Ustaz Sha'am. Bismillah.